Santet atau guna-guna adalah suatu bentuk sihir hasil kerjasama antara manusia dan jin. Biasanya digunakan sebagai balas dendam akibat perselisihan antara manusia. Di lansir mapaybandung.com dari kanal youtube Atva Serpihan pada selasa 12 Oktober 2021, ada 13 ciri-ciri orang yang kena santet yang bisa diketahui secara mudah. Yang pertama, merasa gelisah. Orang yang terkena santet atau guna-guna selalu merasa gelisah, bahkan orang yang merasakannya akan kebingungan. Yang kedua, selalu merasa takut. Orang yang terkena santet atau guna-guna selalu merasa takut. Biasanya, lebih takut mendengar suara azan, orang mengaji atau lantunan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sering melamun. Suka melamun, tidak suka keramaian dan sering berdiam diri adalah salah satu ciri orang terkena santet. Keempat, selalu berpikir aneh. Orang yang selalu berpikir aneh, seperti merasa sedih terus-menerus, orang lain membenci dirinya, juga sulit konsentrasi. Kelima, bermalas-malasan. Suka bermalas-malasan sering mengabaikan suatu pekerjaan jadi bagian dari ciri-ciri santet. Keenam, tidak enak badan. Badan terasa tidak enak di bagian pundak dan tidak ada gairah hidup. Ketujuh, badan panas dingin. Badan panas dingin kerap kali dialami oleh korban santet atau guna-guna. Kedelapan, sakit kepala. Orang yang terkena santet atau guna-guna biasanya mengeluh sakit kepala. Sakit ini dirasakan di jam-jam tertentu. Sembilan, merasa ngilu saat berhubungan intim. Biasanya, nyeri saat berhubungan intim dirasakan kaum wanita yang sudah berumah tangga. Hal ini tentu berdampak pada koharmonisan rumah tangga. Sepuluh, selalu mimpi menakutkan. Di antaranya, mimpi makan makanan beraroma anjir darah, mimpi kiamat, mimpi mayat, juga mimpi kerumunan orang buruk. Sebelas, susah tidur malam. Hal ini terjadi secara berkepanjangan tanpa alasan yang jelas. Dua belas, berteriak histeris. Seseorang yang kena santet dan guna-guna kerap berteriak histeris sambil mengancam orang yang ada di sekitarnya. Tiga belas, perut kembung. Mereka yang kena santet atau guna-guna, bentuk perutnya cenderung kembung seperti orang hamil. Kasus ini juga biasanya dialami oleh laki-laki. Itulah tiga belas ciri orang terkena santet dan guna-guna. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Selamat menikmati.